Nge-stucknya disini anjir, saya akan berjuang mati-matian untuk mencoba fullstar What's up guys, back late channel 2GAD Antonius aja Dan di video kali ini kita akan kembali lagi dalam konten review akun subscriber yang sudah mencapai part ke-40 Dan sudah tidak berasa, tidak berasa sudah mencapai part ke-40 ya Masih ada 340 akun lagi ya Banyak, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi mereview akun ya kan Jadi tanpa banyak berbahasa-bahasi mari kita masuk ke dalam akun Genshin Impact Dan langsung aja kita lihat sendiri di dalam sana seperti apa akunnya So langsung aja kita masuk ke dalam Genshin Impact, let's go Oke sekarang kita dalam GI bersama dengan seorang Ayato Raiden Beidou dan juga seorang Kokumi disini Oke kelihatannya partiannya yang setrum-setrum elektro gimana gitu Dan akun yang akan kita review pada malam hari ini adalah akun dari si Negatif Panda 80 Rank Adventure 57 Negatif Panda Negatif Panda Panggil aja Panda ya, Panda akun ya Jadi akun dari seorang Panda ini Wih anjay, mainin ikan dia Mari kita langsung aja gerayangi isinya dimulai dari seperti biasa Sangat, kita lihat dulu dari toko untuk mengecek dia tuh F2P, P2P atau Low Spender Disini sih, nggak ada welkin Nggak beli jayang, nggak beli cacing Nggak ada apa-apa Ini juga nggak ada apa-apa Topop Crystal Nah loh, topop Crystal nya beli di 250 ribu, 80 ribu, 16 ribu Kalo belinya dalam GNS Tapi kalo kalian topop di Follow Store Indonesia Harganya pasti jauh lebih murah tentunya Dan kualitasnya sama aja Kayak kalian beli di Bihoyo Sama-sama terjamin aman Dan 100% legal Dan tenang aja Setiap kali kalian melakukan pembelian di Follow Store Indonesia Kalian bakal dapet Google Invoice Dan itu menyatakan Bahwa asalkan pembeliannya dilakukan resmi Bukan dari tempat-tempat ilegal ya guys Jadi langsung aja Kunjungi Follow Store Indonesia Gue udah sediakan linknya di kolom deskripsi Lengkap banget Langsung aja di cek Oke, keliatannya akun ini ke arah yang Gue sih bilang P2P Belum bisa bilang ya Jadi kita cek aja dulu dari testnya Let's go Gue melihat seorang Raiden dengan engloving Raiden kalo udah main engloving tuh Cantik banget Disini ada Skyward Atlas dengan Ningguang Lalu Fenty dengan Stringless The Catch Refinement 4 Belum refinement 5 Ini 1, 2, 4, 5, 6, 7 7 kali beli Battle Pass 7 kali beli Battle Pass AR57 Ya 7 bulan Ini udah jalan berapa bulan Genshin 7 kali beli ya Nggak berasa lah ya It's okay Masih gue bisa kategorikan sebagai low spender lah ya Nggak masalah Top up atau nggak itu tergantung dari player punya uang atau nggak Kan Jadi kalo kalian Tidak punya uang Untuk top up Jangan menghina player yang top up Ya Dosa Nanti tambah susah Coba kita cek Dari bagian achievement Di akun Udah ada berapa 453 Oke Berarti eksplorasinya Belum 100 100 100 100 Hmm Coba Kita liat Damage tertinggi di akun ini Asik Berapa kira-kira ya Oke Di 402.000 402.000 Oke Kita liat nanti ya Damage dapet dari mana 402.000 itu Oke Apakah akun dari si Panda ini udah di full start Coba 34 star Oke nanti kita cek yang mana yang belum full start Coba kita Jauhkan terlebih dahulu ya 100 190 Belum 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 Oke Belum 100 100 100 100 Belum 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 Oke Underground 75 Oke Lumayan udah mulai ke explore di underground chesomnya Coba kita liat di enkanomianya 85 Oke Kalau dibandingkan eksplorasi di akun ini dengan akun gue Ya akun gue kalah jauh lah Ya akun gue Masih hutan itu ya Masih gelap Belum di explore Masih keren dah pokoknya Oke mari kita cek di spiralnya ya Di bagian mana yang dia tuh belum full start Ntar 2 star lagi Mungkin di 12 lah ya Jadi di 12.3 ini ya kan Ini gimana nih Gue mau ngecek Kalau gue silah gak bisa Menyeran Ntar dia masih mau main Tunggu lanjut bertarung dah 12 ruang 2 Bawahnya 12 ruang 2 tuh lawannya apa dah Kokumi Raiden Oke Gue sudah belajar lumayan banyak dari server ya Wih anjir 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 Ini 12 bagian 2 Yang kedua Waduh Ini lawannya Apa ya Lupa gue Ah So jago lu bang Spiral kagak bisa juga Ya maaf dah Gue anjir Gue gak bisa main geo anjir Nah akun ini belum pernah full start Oke Kayaknya menarik Kalau kita bantu full start Wih Gaya banget Tapi gue coba cek karakter dulu dah ya Oke Coba Kayaknya gue Video kali ini Kita gak showcase Tapi mungkin gue try hard spiral Mungkin Gatau ya Oke disini gue liat ada Ayato Ayato Hei Ning Kokumi Zongli Eula Kutau Untuk karakter B4 ini naikin Ada Beidou Ningguang Sukrus ini Ini Untuk karakter bintang 4 ini naikin Udah tergolong oke Udah tergolong bagus Ini kenapa gak bisa full start Ini harusnya bisa full start ini Tanpa perlu konfirmasi ke master Spiral discord kita ya Tapi gue udah yakin banget Ini kasih bisa lah Coba kita cek dari Ayato Tapi gue Ya udah boleh lah Ayato ya Liat-liat ayah gue Sekarang gue kalo liat Ayato tuh Bawahnya jijik Mak Imajinasi gue udah rusak dah Sama Ada lah gambar-gambar jorok Jadi gue 75 210 Underground 112 Oke Black leaf Oke 4 set Gelady Normal 4 set Gelady Ayato Masuk gak ya Dia tuh Oh Normal tech Oh iya iya Oke Coba kita liat-liat Oh iya Bagus Boleh 11 3 Oke Boleh 6 10 Boleh banget 14 Bedeh 22 Wah Anjir Bagus Gladiator Bangke Consenal Oke Ini bisa full start Anjir Kenapa gak bisa full start Aneh ya 30.000 50 192 22 Waduh Ini kayaknya Dragonbane Cain Iya Cemen Oblest Anjir Bagus Cakep Banget Ini Lumayan Ada HP Keep aja Bagus Bodoh Boleh Banget Keren 6 6 Ini Sarang Gua ganti Ganti Ini Boleh lah Gak apa-apa Keep aja Tapi ini kenapa Aduh Agak sayang Pak ya Kalo gak C1 Mau mainin Charge Tapi Bersama elemental skillnya Masih belum keurus Mendingan full Crimson Gak sih Anaknya gak Crimson Mat nih Kayanya Kalo gak punya Tapi bagus Anjir Attack Anjir Dua-duanya Attack Gak punya Artifak Crimson Bapak Di farming Crimson Bapak 2.100 1.700 Oke Boleh Boleh Airnya 118 Yaudah Gak apa-apa Bisa ditutupin Pake party Serpent Spine Oke Lantas Lumayan CR 4 Serpent Flame Oke Ini kayaknya Artifaknya Gak buruk-buruk Banget Gitu Isinya Dalam Sini Lumayan Ini Aduh Sen Susah Nyarinya Gak apa-apa Kip dulu Aja Ini Bagus Banget Ini Juga Lumayan It's Oke Untuk Rasionya Sih Gue Suka Sih Meskipun Attack Cuman Di 1.700 Ya Attack Ngebanyakan Attack Flat Attack Persen Nggak Ada Tapi Kalau Misalkan Emang Mau Penasaran Mau Ganti Iya Sayang Energy Dicars Kalau Nggak Inilah Boleh Kalau Nemu Di Flower Attack Attack Persen Aja Lumayan Buat Nambah Nambah Karena 1700 Kayak Terlalu Kurang Itu 1000 Berapa Itu Tapi Untuk Talent Bagus Nice Banget Konstelasi Belum Oke Gue Mau Ngecek 2000 Aduh Galap Yang Gloving Nih Boss Ngold 290 Gila 50 120 Kenapa Yang Kayak Gini Gak Bisa Full Ini Energy Recharge Electro Ini Keep Ini Keep Banget Ini Saran Gue Ganti Cari Goblet Yang Lebih Bagus Ini Juga Ganti Ne Keep Dulu Ini Boleh Ganti Ini Boleh Banget Ganti Karena Energy Recharge Kalau Lo Sayang Lo Buang Kenapa Harus Sayang Lo Udah Pakai Engloving Kurang Kurang Dikit Gak Yang Sedih Sedih Gitu Talent Bagus Oke Gue Penasaran Gitu Gue Setiap Video Yang Gue Bikin Showcase Kayak Gue Penasaran Gitu Kok Yang Begini Malah Gak Bisa Fullstar Anjay Ini Parah Banget Anjir Akun Gue Lebih Jelek Daripada Ini Bisa Fullstar Gitu Ngestuck Disini Anjir Saya Akan Berjuang Mati Matian Untuk Mencoba Fullstar Ada Fenty Sucrose Anjir Kok Gak Mau Fullstar Anjay Canda Kamisator See you Blablabla Vapor 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 Terima kasih telah menonton! Dan akhir dari video tersebut, setelah gue mencoba melakukan spiral berkali-kali, berkali-kali, dan berkali-kali mengulang di akunnya si panda, ya kan? Dan capek banget, frustasi, iya. Sebenernya bukan karena akunnya nggak bisa full start, tapi memang karena gue-nya aja yang cacat. Jadi akhir cerita, akhirnya gue pergi ke Discord, ya kan? Lalu gue spiral di sana, dipandu oleh teman-teman kita. Dan akhirnya, akhirnya full start juga akun ini. So, oke guys. Sekian dulu untuk review akun dari akun si panda. Kalau menurut gue akun di akun P-Part ke-40 ini lumayan cukup bagus dari segi karakter. Untuk karakter masing-masing karakter. Talentnya juga udah lumayan di-build. Tapi untuk bagian artefak sih menurut gue udah lumayan bagus dan cukup lah. Paling segi talent aja beberapa karakter masih harus ditingkatkan. Kayak tadi who tau? Mungkin who taunya masih bingung ya mau ke arah mana. Kalau saran gue sih, mending burst-nya aja lo naikin. Terus artefaknya ganti ke full start dari Crimson. Karena belum C1, jadi kalau main charge attack agak sedikit kurang asik lah ya. Kalau menurut gue kalau nggak C1, kalau untuk charge attack. Tapi nggak tau kalau disuka charge attack ya silahkan. Karakter lain mungkin dari karakter bintang 4, kayak dari Bennett yang energy recharge-nya cukup lumayan bener-bener kurang banget. Karena itu agak lambat untuk mencari kelemental burst untuk di bawah spiral. Tapi overall akunnya bagus kok. Thank you banget panda udah mau di-review di Part ke-40. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.